Sekecil apapun kejahatan, pasti akan mendapat balasan, mulai dari cobaan hingga mungkin kejahatan yang lebih membahayakan. Tapi bukankah itu semua, artinya kejahatan akan terus berputar dan tidak ada akhiran. Psycho adalah salah satu film yang cukup legendaris, mendapat rating yang cukup tinggi membuat film ini jadi film yang epik pada jamannya. Cerita dimulai dengan Sam dan Marion yang menjalani hubungan tanpa status. Sam adalah seorang duda yang punya banyak peninggalan hutang dari ayahnya yang sudah meninggal. Ia juga harus membayar tunjangan mantan istrinya setiap bulan sampai dengan mantan istrinya mendapatkan suami baru. Sedangkan Marion masih single, belum menikah dan tinggal bersama kakak perempuan dan ibunya. Ia dan Sam tinggal di Amerika tapi beda negara bagian. Marion tinggal di Arizona, sedangkan Sam tinggal di California. Saat itu Marion ingin menghentikan hubungan tanpa status tersebut dan meminta Sam untuk menikahinya. Cuma Sam belum bisa karena dia ingin fokus kerja dan membayar hutang yang dimiliki. Jadi Sam berjanji akan menikahi Marion beberapa tahun lagi saat semua hutangnya sudah lunas. Setelah itu Marion kembali ke tempat kerja. Marion adalah seorang staff di salah satu kantor properti. Ia sudah bekerja selama 10 tahun dan menjadi anak karyawan kepercayaan. Di kantor tersebut, kepalanya tiba-tiba jadi sedikit pusing tapi ia masih memaksa untuk bekerja. Namun tak lama bosnya Marion yang bernama Mr. George datang ke kantor bersama dengan Mr. Kasidi untuk mengurus pembelian properti. Jadi Mr. Kasidi adalah orang kaya yang ingin membeli rumah untuk hadiah ulang tahun anaknya. Dan ia membayar cash ke Marion senilai 40 ribu dolar. Awalnya Mr. George menolak dan sebaiknya menggunakan cek saja. Cuma Mr. Kasidi percaya dengan Marion jadi saat ini Marion memegang uang kantor pembelian properti sebanyak 40 ribu dolar. Film ini latarnya tahun 1950-an jadi uang tersebut nilainya sangat tinggi. Setelah itu dengan alasan sakit kepala Marion izin pulang duluan dan akan segera ke bank untuk menaruh semua uang cash yang ada di tangannya. Cuma bukannya ke bank Marion malah membawa uang tersebut ke rumah. Dia juga mengemas seluruh pakaiannya dalam koper. Dengan mengendarai mobil Marion lalu pergi. Namun ketika di jalan ia bertemu dengan bosnya Mr. George. Dan untungnya Mr. George belum menyadari. Perjalanan Marion ini cukup panjang dari berangkat pagi sampai malam dia terus di mobil berkendara. Hingga ia berhenti di tepi jalan untuk beristirahat. Dan pada pagi harinya ada polisi berpatroli yang datang. Marion yang membawa uang kantor 40 ribu dolar tentu saja panik. Dengan alasan terburu-buru Marion izin untuk melanjutkan perjalanannya. Mobil kini kembali melaju dan polisi mengikutinya dari belakang. Semakin merasa takut akan ketahuan jika ia mencuri. Saat polisi sudah tidak mengikutinya Marion segera pergi ke tempat jual beli mobil. Sambil memilih mobil ia membeli sebuah koran dan membaca informasi apakah dirinya masuk ke dalam berita atau tidak. Dan untung saja ia tidak menemukan dirinya dalam berita koran. Di sana ternyata polisi masih mengikutinya. Jadi Marion ini ingin menukar mobilnya dan ia menemukan mobil baru dengan menambah uang 700 dolar. Tanpa bernegosiasi ia menyetujui hal tersebut yang membuat penjual menjadi curiga. Marion lalu pergi ke kamar mandi untuk mengambil uang 700 dolarnya. Dan setelah itu langsung dibayar cash ke penjual mobil. Awalnya penjual bertanya-tanya. Namun dengan alasan terburu-buru akhirnya Marion bisa membawa mobil barunya. Perjalanan kini dilanjutkan dan jarak perjalanan itu memakan waktu yang tidak sebentar. Sampai malam kembali menjelang. Namun hujan teras mengganggu perjalanannya. Takut tidak bisa fokus, Marion lalu mampir ke hotel terdekat yang dia lewati. Penginapan tersebut bernama Batch Motel dan cukup sepi. Ia lalu melihat ke belakang motel ada rumah yang kemungkinan besar adalah rumah pemilik motel. Setelah melihat ada seorang wanita di jendela, Marion segera menekan klakson mobilnya untuk memanggil petugas hotel. Jadi, motel tersebut ada 12 kamar yang semuanya kosong. Di sini Marion memalsukan data pribadinya menjadi Marine Samuel dan tinggal di Los Angeles. Samuel adalah nama Sam orang yang dicintainya. Tujuannya memalsukan identitas agar dirinya tidak ketahuan polisi pernah berada di penginapan tersebut. Kemudian si petugas memberikannya ke kamar nomor 1 yang paling dekat dengan ruangan kantor untuk Marion. Penjaga motel tersebut bernama Norman Bates. Dan setelah mengantarkan semua barang-barang milik Marion, Norman menawarkan Marion untuk makan bersama. Setelah itu, Marion mengatur barang-barangnya. Ia menyembunyikan uang puluhan ribu dolar yang tersisa ke dalam koran yang tadi dibelinya. Setelah itu, menaruhnya di atas meja. Namun, Marion mendengar teriakan seorang ibu di rumahnya Norman. Sepertinya, ibunya Norman ini tidak mengizinkan Norman untuk makan malam bersama dengan Marion. Norman dan ibunya berdebat. Cuma tak lama, Norman datang ke ruangan Marion dan ia sudah bersiap dengan makanan yang akan diberikan untuk Marion. Norman bilang jika ibunya sedang tidak dalam kondisi baik hari itu. Norman lalu menawarkan agar Marion mengkonsumsi makanan tersebut ke kantornya Norman. Dan di dalam ruangan itu ada ruangan lagi yang terdapat banyak koleksi berbagai burung yang sudah diawetkan. Selagi Marion makan, Norman cerita kalau ibunya sakit dan kondisi jiwanya tidak stabil. Ayahnya Norman juga meninggal saat Norman usia 5 tahun. Jadi mereka hidup serba kekurangan. Beberapa tahun lalu ibunya bertemu dengan pria lain dan berpacaran. Mereka lalu membangun motel tersebut. Namun pacar ibunya kemudian meninggal dengan cara yang tidak wajar. Karena Marion sedang makan jadi Norman tidak menjelaskan kematian itu. Intinya, sekarang Norman tinggal bersama ibunya yang harus terus dijaganya. Walaupun terkadang ibunya sering berlaku kasar terhadap Norman. Marion lalu menyarankan untuk membawa ibunya Norman ke rumah sakit jiwa. Dan raut Norman tiba-tiba berubah. Norman menganggap jika ibunya disebut gila yang membuat Marion meminta maaf. Setelah itu Marion kembali ke kamarnya dan akan berencana untuk pergi esok hari. Melanjutkan perjalanannya bertemu dengan Sam yang sangat dicintai. Membantu Sam melunasi hutang-hutangnya dengan uang yang ia punya. Kemudian berencana untuk menikah dan hidup bahagia. Cuma ternyata di kantor Norman itu ada lubang kecil yang bisa digunakan untuk mengintip. Jadi, dia mengintip Marion dari lubang tersebut. Setelah itu, Norman kembali ke rumahnya. Sedangkan Marion mencatat sisa uang yang dimiliki dan membuang kertas tersebut dalam kloset. Marion lalu mandi dengan shower. Hanya saja tiba-tiba seseorang wanita masuk ke dalam kamar mandi tersebut dan membunuh Marion dengan pisau tajam. Dengan sadis tanpa belas kasih. Membuat Marion tewas di tempat. Wanita yang membunuh Marion kemudian pergi. Di rumah, setelah melihat ibunya penuh darah, Norman kembali ke hotel. Dan dia melihat Marion dalam keadaan tidak bernyawa. Ingin menutupi semua jejak ibunya yang telah membunuh Marion, Norman kemudian membereskan mayat Marion dan membersihkan semua jejak keberadaannya. Ia memasukkan Marion dan seluruh barang-barang milik Marion ke dalam bagasi mobil. Termasuk koran yang berisi uang. Mobil tersebut lalu ditenggelamkan ke kubangan lumpur. Hingga benar-benar tidak terlihat lagi keberadaannya. Beberapa hari setelah itu, kakaknya Marion yang bernama Laila, bertemu Sam yang sedang bekerja. Jadi Laila menanyakan keberadaan Marion di sana. Cuma Sam tidak tahu apa-apa. Laila mengatakan jika adiknya sudah tidak pulang ke rumah sejak beberapa hari. Sementara itu, seorang detektif swasta ternyata mengikuti Laila. Detektif tersebut bernama Arbogast. Ia mendapat tugas dari Mr. Kasidi dan mengatakan jika Marion telah mencuri uang 40 ribu dolar. Dan alasannya mengikuti Laila karena detektif sepertinya menduga jika Laila terlibat dalam pencurian yang dilakukan Marion. Namun sepertinya dugaan detektif salah. Laila tampak tidak tahu apa-apa. Sekarang, detektif beranggapan jika Marion datang ke California untuk menemui Sam. Maka detektif yakin jika saat ini Marion berada di daerah tersebut. Jadi atas inisiatifnya, detektif lalu pergi dan mulai datang ke semua hotel, motel, dan penginapan lainnya untuk menanyakan keberadaan Marion. Dan yang terakhir, yang ditemuinya adalah motel Bates, milik Norman Bates. Motel tersebut berada di pelosok. Sulit untuk dijangkau dan besar kemungkinan sulit didatangi kecuali orang yang benar-benar tersesat. Arboga selalu mengatakan jika dia adalah detektif dan ingin mencari keberadaan Marion. Ia menunjukkan foto Marion di sana. Cuma Norman mengatakan jika dia tidak pernah melihat orang tersebut. Di sini Norman ini banyak berbohong dengan detektif. Misalnya mengatakan jika tidak ada orang yang menginap selama beberapa hari terakhir. Cuma pas dicek di buku tamu, ada orang yang menginap beberapa hari lalu. Orang tersebut bernama Marion Samuels, yang kemungkinan besar adalah Marion. Karena nama belakang Samuels adalah nama orang yang dicintai Marion. Setelah mencocokkan tulisan, detektif yakin jika Marion pernah tinggal di motel itu. Norman lalu ingat jika Marion pernah datang ke penginapannya saat hujan malam-malam dan pergi saat pagi harinya. Saat ditanya, Norman ini cukup gugup. Dan detektif berspekulasi banyak hal mengenai Norman saat itu. Terutama ketika Norman mengaku jika dia dan Marion sempat makan bersama. Karena tidak percaya, detektif lalu meminta untuk memeriksa satu persatu kamar yang ada. Tapi detektif ini malah melihat ke rumah di balik penginapan tersebut. Dan ada seorang wanita di jendela. Segera Norman mendatangi detektif. Detektif lalu mengatakan keberadaan seorang di rumah tersebut yang menurut Norman itu adalah ibunya. Detektif Arbogast malah menduga jika Norman dibayar oleh Marion untuk menyembunyikan keberadaan Marion. Dan Norman keceplosan mengatakan jika sebelumnya Marion sempat bertemu dengan ibunya. Detektif lalu meminta untuk dipertemukan dengan ibunya Norman. Tapi Norman menolak hal tersebut. Karena tidak ada jalan, detektif kemudian memutuskan untuk pergi pulang. Norman tersenyum karena dia berhasil menyembunyikan semuanya dari detektif. Detektif lalu menelpon Layla. Dan mengatakan jika Marion pernah ke Motel Bates. Dan ada di kamar nomor satu. Cuma karena masih banyak misteri yang belum terpecahkan oleh detektif. Terutama setelah mengetahui jika ibunya Norman pernah menemui Marion. Maka detektif berencana sesuatu. Sekarang ia ingin menemui ibunya Norman terlebih dahulu. Lalu setelah itu akan menemui Layla untuk mengatakan perkembangan keberadaan adiknya. Singkatnya detektif datang ke Motel lagi. Karena merasa tidak ada seorang pun di sana. Detektif lalu pergi ke rumah di belakang Motel tersebut. Dia lalu menyusup diam-diam dengan tujuan untuk menemui ibunya Norman. Dan ketika ada di lantai atas. Ibunya Norman dengan pisau yang dipegang membunuh si detektif Arbogast. Layla dan Sam masih menunggu kabar detektif. Yang lebih dari tiga jam tak kunjung datang. Kini mereka semakin gelisah. Karena tak sabar menunggu. Sam kemudian berinisiatif untuk datang sendiri ke Motel. Dan meminta Layla menunggu di rumah. Sampai di sana. Tidak nampak sama sekali kehadiran Arbogast. Yang saat itu Norman sedang menguburkan mobil detektif. Ke Kebunan Lumpur. Karena tidak mendapat apa-apa. Sam kembali ke Layla. Di sana dia bercerita. Jika ada wanita tua yang sakit. Yang tidak bisa membuka pintu untuknya. Jadi mereka mendatangi Sheriff. Yang ada di sekitar tempat tersebut. Mereka mengatakan kepada Sheriff jika mereka telah kehilangan jejak detektif Arbogast. Di Motel Batch saat ingin menemui Nyonya Batch. Namun Sheriff dan istrinya ini cukup terkejut. Mereka malah menduga jika Nyonya Batch ini adalah istrinya Norman. Jadi Layla mengatakan jika kehadiran mereka sebenarnya untuk mencari keberadaan adiknya Marion. Yang diketahui detektif Arbogast berada di Motel Batch. Kaburnya Marion karena telah mengambil uang 40 ribu dolar milik Mr. Cassidy. Jadi Mr. Cassidy meminta pertolongan detektif swasta untuk mencari keberadaan Marion. Karena menurut Mr. Cassidy jika polisi negara yang bertindak. Mereka takut uangnya malah akan diambil polisi. Sheriff menduga jika detektif Arbogast sudah menemukan uangnya dan lari. Karena uang dengan nominal besar tersebut tentu saja akan membutakan mata setiap orang yang melihatnya. Masih tidak percaya. Sebagai permintaan terakhirnya Layla lalu meminta Sheriff untuk menelpon Norman. Saat ditelepon Norman ini bilang jika detektif Arbogast sudah pergi. Hanya itu yang mereka dapatkan. Layla kemudian mengatakan jika detektif Arbogast sebelumnya menelpon dan bilang jika ingin menemui ibunya Norman. Nah disini Sheriff dan istrinya mengungkap jika ibunya Norman sudah meninggal dan dikubur 10 tahun yang lalu. Ibunya ini membunuh pacarnya dan kemudian bunuh diri dengan racun. Saya menjadi bingung karena sebelumnya ia sempat ke motel dan melihat ada wanita yang duduk di jendela. Begitupun Arbogast yang datang juga mengatakan hal yang sama jika ia melihat ibunya Norman yang ada di rumah dengan kondisi sakit. Sheriff lalu balik bertanya jika ibunya Norman ada di rumah jadi yang dikubur 10 tahun yang lalu itu siapa? Di sisi lain setelah mendapat telpon dari Sheriff Norman balik ke rumah. Ia lalu masuk ke kamar ibunya dan terjadi perdebatan di sana. Untuk menyelamatkan ibunya Norman memaksa ibunya untuk pindah ke ruang bawah tanah untuk sementara waktu. Tapi karena tidak mau Norman lalu menggendong paksa ibunya dan memindahkannya ke ruang bawah tanah. Beberapa hari selanjutnya Sam dan Layla menemui Sheriff dan istrinya di gereja. Sheriff ini sudah melakukan kunjungan ke motel Bates dan tidak menemukan perempuan siapapun di sana. Dan menduga jika apa yang dilihat Sam adalah ilusi semata. Karena tidak puas dengan apa yang dilaporkan oleh Sheriff, Layla dan Sam lalu berencana untuk datang ke motel dan berpura-pura sebagai pasangan suami istri. Dan mereka bertemu dengan Norman dan memesan kamar untuk semalam. Tapi di sini sistem hotel Norman ini cukup aneh. Sam kan sering ke hotel. Seharusnya ada invoice atau kuitansi pembayaran terlebih dahulu. Dan setelah itu mereka masuk ke ruangan yang cukup jauh dari kantor utama. Di kamar, Layla menduga jika Norman adalah orang yang mengambil 40 ribu dolar dari Marion. Mereka kemudian berencana untuk masuk ke dalam ruang nomor 1, tempat kamar Marion saat di hotel itu. Setelah Sam memeriksa keberadaan Norman yang saat itu tidak ada di kantornya, mereka lalu masuk ke kamar nomor 1, mencari keberadaan uang milik Marion. Yang ditemukan mereka hanyalah potongan secari kertas yang cukup kecil dekat kloset dengan angka 40 ribu berada di sana, yang membuktikan jika Marion pernah ada di kamar tersebut. Dan bisa jadi juga Norman mengetahui keberadaan uang itu. Jadi Layla berencana untuk menemui ibunya Norman untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan yang mereka katakan sebelum mengeksekusi rencananya adalah salah satu dari mereka harus selamat. Ketika keluar dari ruangan nomor 1, ternyata ada Norman di kantornya dan Layla segera pergi ke rumah Norman. Selagi Layla masuk ke dalam rumah, Sam ngobrol dengan Norman di kantor untuk mengalihkan perhatian. Rumah tua tersebut cukup besar namun tampak sepi dan kosong. Sedikit takut mau tidak mau Layla masuk untuk mendapatkan kejelasan. Menelusuri setiap celah dalam ruangan tersebut, tampaknya tidak terlihat ada tanda-tanda kehadiran makhluk hidup di sana. Kecuali banyak baju yang tersusun rapi milik ibunya Norman. Ia mencoba masuk ke ruangan lain. Sementara itu, di kantor, Sam dan Norman berdebat. Sam yang tidak sabar segera menuduh Norman mengambil uang 40 ribu dolar milik Marion. Dan menurutnya, uang tersebut sekarang ada di ibunya Norman. Sadar Norman jadi tahu jika Layla sekarang ada di rumahnya. Jadi Sam dan Norman berkelahi. Norman memukul kepala Sam yang membuatnya tidak sedarkan diri. Dan segera pergi ke rumahnya untuk menyelamatkan ibunya. Sementara itu, Layla melihat ada kedatangan Norman dan segera bersembunyi di bawah tangga. Tapi kemudian, ia melihat ada pintu di tangga tersebut. Penasaran, ia pun lalu masuk. Ia melihat ada ibunya Norman dan mendekat. Ternyata, itu adalah tengkorak ibunya Norman. Dan Norman yang mengenakan pakaian perempuan seperti ibu-ibu datang dengan pisaunya dan akan membunuh Layla. Untung saja, Sam segera datang dan segera menghentikan perbuatan Norman. Akhirnya, Norman ditangkap dan polisi segera mengusut tuntas kejadian tersebut. Jadi, Norman ini memiliki kepribadian ganda. Separuhnya Norman dan separuhnya ibunya. Dan yang melakukan pembunuhan selama ini adalah Norman yang berkepribadian ibunya. Kepribadian ganda yang ada pada Norman ini karena pada 10 tahun lalu Norman membunuh ibunya dan pacar ibunya. Norman membunuh karena merasa ibunya sudah tidak menyayangi dirinya lagi. Apalagi selama ini, Norman dan ibunya tinggal berdua dan selalu menghabiskan waktu bersama. Setelah ibunya terbunuh, muncullah rasa bersalah pada Norman yang akhirnya menciptakan kepribadian baru. Kepribadian itu sama seperti sifat ibunya saat masih hidup. Bahkan, ketika berubah menjadi ibunya, suara Norman ikut berubah seperti wanita tua. Nah, alasan dia membunuh Marion karena kepribadian Norman suka dengan Marion. Akan tetapi, kepribadian ibunya tidak suka. Alhasil, setiap orang yang tidak disukai oleh ibunya akan dibunuh oleh Norman dengan kepribadian ibunya. Dan kasus tersebut ternyata sudah beberapa kali terjadi. Sebelumnya, ada orang yang juga menghilang yang sampai sekarang tidak ditemukan. Kemungkinan besar orang tersebut juga meninggal di tangan Norman. Akhir adegan, polisi menemukan tempat para mobil yang dibuang oleh Norman dan cerita berakhir. Kesimpulan yang bisa diambil dari film ini adalah perbuatan yang jahat. Bisa saja menonton ke tempat yang lebih jahat lagi. Setelah mencuri uang 40 ribu dolar, Marion merasa jika hidupnya setelah itu akan bahagia. Tapi rupanya banyak hal yang justru membuatnya tidak tenang setelah itu. Bahkan, membuatnya terbunuh pada akhirnya. Dan itulah seluruh alur cerita film Psycho. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Follow juga akun sosial media kita untuk update konten seru lainnya. Jika ada saran, kritik, atau rekomendasi film yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.